teta Wawang namanya bakso selir wangi botak mau tau nih untuk bakso selir wangi ini apa aja kompulsi nya botak langsung tanya nih kepada ibunya ya oke bu disini botak mau nanya bu untuk bakso selir wangi itu campurannya apa aja ya tentunya bakso ini campurannya daging 90% daging 90% dan teribunya hanya beberapa persen saja, jadi terasa banget dagingnya, dan pastinya kita non MSG ya, non MSG atau non micin lah, nah ya kemudian variannya ada baso yang paling favorit itu baso mercon, benar-benar isinya itu sambal, benar-benar sambal kemudian ada baso isi daging artinya ada daging jerucan di dalamnya, kemudian yang ketiga ada baso original yang tanpa isi, nah kalian bisa juga temukan di GoFood, nah untuk harganya sendiri nih bu, kita mau nanya untuk harga dari baso mercon, terus baso isi daging dan baso yang biasa ya, nah untuk harga-harganya sendiri tuh gimana tibu siapa tau ntar teman-teman mau mampir nih langsung biar bisa tau harganya oke, untuk harganya sangat murah meriah ya, dari harga Rp10.000 sehingga sampai Rp15.000 seperti itu aja oke, nah untuk mercon itu harganya Rp15.000, isi daging Rp14.000 isi urat Rp12.000 dan untuk yang baso kecil isi Rp6.000 itu Rp10.000 aja nah ini dia teman-teman, botak lagi pesan baso daging nah ini dia sedang disiapkan baso dagingnya mantap nih nah ini teman-teman, botak pesannya komplit ada mie kuning biun sayurannya dan juga ada toge-nya teman-teman nah ini diguyur-guyur nih wah ini dia basonya wuff bener-bener nih basonya udah gak sabar nih botak pengen makan Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad langsung aja nih kita guyur masukin ke dalam mangkok nah ini baso daging nih teman-teman wuuu aromanya aja udah mantap buat aku udah gak sabar nih oke teman-teman sebelum makan biasa nih botak berdoa terlebih dahulu ya nah sudah berdoa botak minum dulu nih teman-teman bismillah oke sudah minum botak langsung mau makan oke nih teman-teman botak mau ngerasain kuah originalnya nih teman-teman ya bismillah jadi asinnya itu berasa dan kaldu bumbunya itu meresap banget mantap nih teman-teman nah kalau kita satuin nih sama basonya teman-teman ya basonya ini empuk banget ada kerenyel-kerenyelnya nih teman-teman rasanya mantap oke gimana kalau kita satuin sama minya nih ya basonya kecil sama minya nih teman-teman ya sikat mantap raso original ya nah nih kita cobain sama sambal dan saus ya teman-teman botak cemplungin nih yang namanya saus paling enak nih dicampur sama saus nah kita campur sama sambal nih teman-teman nah kalau sudah dicampur gimana kalau langsung botak aduk nih teman-teman biar berasa nih kita aduk ya oke sudah merata nah ini botak rasain nih ya sikat jadi asinnya ini berasa dan dicampur dengan pedas manis dari sambal dan sausnya nah ini dia tadi botak pesan namanya baso daging nih teman-teman kalian bisa lihat nih teman-teman sini teman-teman botak buka ya yang namanya baso daging tuh dia tuh dagingnya tuh teman-teman tuh ini dagingnya nih teman-teman oke langsung aja nih ya botak cobain yang namanya baso dagingnya kalian udah bisa lihat kalian bisa lihat ya tuh dagingnya banyak banget nih ya ini tuh bukan urat tapi daging tuh mantap banget tuh ya dagingnya banyak nah nih langsung aja botak potong dulu lagi set gak muat kalau semuanya botak masukin ke mulut botak ya tuh dagingnya tuh mantap banget tuh oke langsung aja nih botak landingin aja nih di botak sikat teman-teman bismillah mantap 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 ini bener-bener basonya empuk teman-teman hmm dan juga rasa dagingnya itu bener-bener mantap enak ini ya hmm wuuu hmm bener-bener rasa dagingnya itu menyatu sama dagingnya hmm bener-bener basonya nih empuk banget teman-teman enak banget nih teman-teman kalian harus nyobain nih hmm satu pen lagi nih ya teman-teman ya wuuu mantap hmm jadi ini bener-bener rasanya daging banget nih teman-teman ya jadi bukan urat hmm gigit itu enak banget empuk teman-teman bener-bener dagingnya ini mantap hmm 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 Sampai jumpa Oke teman-teman Basonnya udah habis nih teman-teman Wah bener-bener rasa pedasnya itu juga Mantep banget Gotak pedasannya Basonya mantap Baso dagingnya juga Wah berasa banget dagingnya mantap Recommended nih buat baso nih Buat di kampung Makassar Jakarta Timur kalian bisa merapat ke Baso Selirwangi Mantap nih teman-teman Nah nih udah selesai makan botak minum ya Bener-bener pedasnya mantep banget Alhamdulillah Oke teman-teman buat tak kasih tau lagi ya Untuk bakso selirwangi ini Bisa pesan melalui go food Great food Nah untuk shopee foodnya Informasi dari ownernya akan menyusul teman-teman Nah kalian untuk yang dekat-dekat Tenang teman-teman bisa pesan melalui WA ada di deskripsi ya Atau kalian bisa langsung datang ke lokasinya nih teman-teman Oke teman-teman Thank you banget nih yang udah nonton Botak Kuliner Buat yang udah subscribe Botak ancungin jempol nih teman-teman Nah buat yang belum subscribe Bantu subscribe channel Botak Dengan cara klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Agar kalian mendapatkan notifikasi-notifikasi Dari Botak Kuliner selanjutnya ya teman-teman ya Oke teman-teman Sampai jumpa di Kuliner Mantap Selanjutnya Makanan nikmat Kuliner Mantap Botak Kuliner Terima kasih